Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi Game Pass 2016 ya guys ya Yang mana kita akan menunjukkan matchline kita bersama Atletico Madrid Sudahnya kali ini kita akan melangsungkan pertandingan ke-15 di La Liga Spanyol Antara Getafe vs Atletico Madrid guys ya mana cuy Ini bisa dibilang merupakan big match ya guys ya Karena kalau kalian perhatikan cuy di kelas men sementara Untuk Atletico sekarang berada di posisi keempat Sementara cuy untuk Getafe berada di bawahnya yaitu di posisi ke-6 dengan 23 poin guys Cuy disini ada tanggapan dari Yudior sebagai manajer guys ya Yang mengatakan bahwa cuy disini lagi-lagi dia mengatakan Kami tidak mau gagal di pertandingan kali ini guys ya Ataupun cuy kita tidak boleh gagal di pertandingan kali ini Karena memang cuy ini bisa dibilang big match Dan tentunya kalau biasanya pertandingan big match cuy Yudior ini akan berkomentar ketika sebelum pertandingan guys Sementara cuy disini ada komentar dari Manzuki yang mengatakan bahwa Kami merasa benar-benar progres yang sangat bagus setelah pertandingan ini guys ya Ataupun setelah kemarin cuy mengalahkan Eibar Untuk game-game kita guys disini gue itu menggunakan strategi kedua gue lagi cuy yaitu 442 karena memang disini beberapa pemain kita yang posisinya itu tidak bisa di tempat 3 Sekarang memang ada beberapa pemain kita juga cuy yang kondisinya kurang bagus Cuma disini benar-benar bagus banget guys Disini rating kita tuh 94 cuy ini benar-benar ratingnya cukup bagus banget untuk strategi ini guys Sementara cuy untuk GTA V gue juga gak nyangka guys strateginya bisa 75 cuy untuk ratingnya Karena memang biasanya timpapan atas itu kalau gak di atas 80 minimal 80 guys Cuma ini di apa itu di bawah 80 cuy anak 75 Cuma kalau lihat dari segi poin dan juga dari segi kemenangannya GTA V ini cukup tangguh untuk di kalahkan guys Sementara cuy disini gue juga mau ada info guys buat kalian cuy Ini kenapa ada beberapa bar cuy yang kelak-kelip gitu guys Kalian perhatikan di bagian sahul Nah kitik dengan juga naro gas ya cuy Padahal disini cukup lumayan guys ya Biru eh biru lagi merah kuning dan hijau cuy untuk barang Cuma disini kelak-kelip cuy gue gak tau ini apa ada masalah atau apa guys Coba kalian komen ya guys ya Langsung cuy dapat berapa-apa-lama Disini untuk jersey aman jadi langsung aja kita pol gas pol ya guys ya ke pertandingannya cuy Nantinya kita sudah mendekati pertandingan-pertandingan akhir ya guys ya Di La Liga ini cuy Kita akan menuju paruh kedua nanti guys ya Sementara itu cuy kita sudah masih lumayan-mayan juga guys ya Soalnya masih ada pertandingan kali ya WP Chapin Lake dan juga ada sepanjang sikap kali ini cuy Kita akan menghadapi big match kali ini Menghadapi Gatave dan untuk record kita kemarin cuy Ataupun rewind kita lumayan bagus guys untuk dua pertandingan terakhir cuy Karena memang kita tuh kemarin berhasil ngebantai dengan skor 3-1 semua Dan itu merupakan sebuah peningkatan yang sangat signifikan ya guys ya Setelah kita tuh mengalami under for fun sebelumnya cuy Dikalakan 3 kali di 3 kejuaraan berbeda kali ini cuy Kita akan menghadapi lagi sebuah club ataupun tim yang bagus dan kuat ya guys ya Dengan pemain-pemain dan rating kita tadi Tentunya gue disini sangat-sangat yakin Akan bisa meraih kemenangan Tentunya kita tuh harus memanfaatkan pertandingan Ataupun sejak pertandingan yang guys ya Dengan kemenangan-kemenangan cuy Soalnya kita tuh mau mengejar Dominasi dari Real Madrid dan juga Barcelona yang sangat mendominasi La Liga ini ya guys Ini ya cuy X-Menjian-Menjiannya nampaknya lama ini guys Biasanya kalau lama ini dilihatkin Yang namanya starting line up guys Cuma disini kadang-kadang gak juga cuy Kayak kemarin Barcelona harusnya lama kayak gini Namun gak juga ya guys Kali ini cuy Kali ini dia Kita akan segera melihat starter yang diturunkan oleh Gatave kali ini guys Kali ini cuy bisa kalian lihat ya Kalian bisa lihat cuy Beberapa pemainnya juga disini Gue agak kurang paham cuy Untuk pemain-pemain dari Gatave ini Cuma mereka menggunakan 4-2-3-1 guys disini Sementara cuy disini kita tuh menggunakan 4-4-2 Dan gue disini Menduetkan seorang Mario Mangzukic Dan juga Ini guys ya peronotor cuy Mudah-mudahan bisa gacur guys Ini dia 4-2-2 cuy Atau 4-4-2 ya guys ya Sementara cuy disini Gue kembali menggunakan beberapa pemain inti kita Ini semuanya inti kita cuy Ya di pertandingan ini Ini Gatave disini pertandingannya cukup Ini berat cuy Jadi kita disini Jangan menggunakan lapisan kedua ya bisa Oke cuy disini Sebentar lagi Kita akan mengadakan pertandingan kickoff Bapak pertama ini Akhirnya akan di kickoff oleh Gatave guys ya Oke cuy ini dia pertandingan ke-15 Di Liga Spanyol antara Gatave versus Atletico Madrid Sudah dimulai cuy dimana disini Gatave langsung mencoba Oke Melesatkan sebuah serangan Oke langsung Oh terlalu drast tadi guys ya Oke cuy cukup bagus Taktik yang dilakukan di awal-awal ini guys Kalian bisa lihat tadi guys ya Namun cuy disini Sebetulnya Kita masih cukup ini tadi guys ya Sebetulnya cuy melebar bolanya Oke disini langsung ke Saul Saul langsung mencoba kesini Oke super Tapi disini guys bisa kalian lihat cuy Sangat sigap sekali guys ya Pemain dari Gatave ini guys Langsung tadi guys ya Memburu bola cuy Dan kali ini kita ke belakang Hernandez Oke Gak bisa cuy Langsung mencobok sini lagi Oke Oke langsung ke sini cuy Oh pemain ini guys ya Oke bagus Langsung mencobok ke depan Bisa nih Oke nah bisa nih Ah gak bisa cuy langsung ditutup guys ya Gue tadi agak sedikit kemungkinan Di bawah tadi guys Karena memang cuy Sangat-sangat dibayangin Kali ini cuy Kalian bisa lihat Apakah pemain kita Tidak bisa mengambilnya cuy Dan kali ini Oh no Oke santai santai Oke bagus Bagus Ambil bolanya Please Oke langsung ke Torres Torres sini ke belakang dulu Bentar Saul Tapi disini guys sayang sekali Sudah ditutup kembali cuy Dan kali ini Saul Bagus sekali Oke kembali lagi bisa Kita bermain-main Position game kali ini cuy Jangan terburu-buru Oke langsung mencoba kesini Oke kembalikan lagi Oh no Dua orang cuy Buset Asli Oke kembali lagi cuy disini Kita langsung mencoba kesini Oh tidak bisa Wah ini benar-benar cuy Apa itu pertahanan mereka Ataupun perlawan mereka cuy Sangat-sangat agresif Sekali di pertandingan kali ini Gesa Kalian bisa lihat cuy Disini kita beberapa kali Dan kali ini Oke langsung bisa Oke gak bisa cuy Oke disini sabar Sabar berarti Gesa Sabar cuy sabar Oke kembalikan dulu Back pass Langsung mencoba disana Ada Juan Fran Langsung mencoba ke depan Langsung Di tackling cuy Wow benar-benar Gesa Oke benar-benar Ini dia Gesa Wah aku langsung Bentar 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 Santai Oke tahan lagi bolanya Santai Gesa Santai Rakitic disini Langsung mencoba ke tengah Oke ini baju wasinya juga Agak sedikit gelap juga Hampir sama dengan Baju pemainnya ya Gesa Hitam dengan biru cuy Harusnya warna kuning Oke warna wajah-wajahnya nih Gesa Jadi agak sulit cuy Oke santai Kita bermain positing Seperti biasa cuy Gabi kali ini Oke langsung mencoba disini Saul Saul mencoba ke si Korea Oke si Korea langsung mencoba Oke santai Oh no Terjadi yang namanya pelanggaran cuy Dari tadi sebenarnya Sudah beberapa kali pelanggaran Gesa Cuman memang kita tadi Berhasil menghindari Pemain-pemain mereka Dan kali ini cuy Benar aja Terjadi banget pelanggaran cuy Oke itu dia Waduh Kasar banget ya Gesa Pemain dari ini cuy Jadi tadi Kalau kalian perhatikan cuy Memang beberapa kali Mereka itu memblok bola Cuman cuy Beberapa kali juga Kita tadi berhasil Yang namanya menghindar Sekali ini cuy Tidak bisa lagi Oke disini langsung Oke langsung Gabi Kita akan memanfaatkan cuy Yang namanya ruang kosong ini Oke langsung kesini Bagus Oke langsung mencoba kesitu Langsung Jebret Aduh Ditutup Gisa Sayang sekali cuy Kembali lagi disini Oke sayang sekali cuy Disini ada sedikit ruang Yang kosong Ada babak tadi Gisa Hampir saja cuy Oke santai disini Kita berhasil Langsung aja disini Supera Langsung mencoba ke Saul Saul disini Oke santai Saul disini Oke langsung disini dulu Bentar Oke santai Gisa Tidak bisa cuy Hati-hati Langsung ke depan Bapak lagi disana menunggu Oke langsung aja disini cuy Dan kali ini bagus sekali Oke langsung aja disini Oke Manzukik yo maju Oke Tahan 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 Mencoba untuk mencadakan Manzukik Coba lagi ke Gabi Gabi sana langsung mencoba Ke belakang dulu Tiago Tiago langsung mencoba ke Juan Fran Juan Fran disini mencoba untuk Waduh Dua orang cuy Wah ini agak sedikit Kalau agresi kayak gini sih Berbahaya dan aduh Kan Ini cuy Kami bisa lihat guys Lagi-lagi pemain kita guys Harus ditandu Dan tidak kartu kuning cuy Waduh Ini guys ya Oke cuy Ini berarti Membutuhkan perawatan lagi guys Dua orang guys Dua orang cuy Kami bisa lihat guys ya Ini benar-benar Gue merasa cuy Permainan kali ini guys Sangat-sangat agresif Yang dilakukan Oleh pemain Dari Gata V ini guys Ya benar-benar cuy Jarang membagain bola Memang Cuman sekalinya Mau ngambil bola cuy Sangat-sangat agresi Oke langsung Bisa nih Bisa nih Oke Aduh gak lewat Sayang sekali Sayang sekali cuy Dan kali ini oke Santai Oke rakitik Aduh Lagi-lagi guys ya Tekling demi tekling cuy Dilakukan Oleh Oh dan kali ini guys Oke Juan Fran bagus Aduh Kembali ke Maksudnya tadi Kembali ke perawatan Gimana cuy Waduh apakah parah guys Dan kali ini guys Sekali bisa lewat cuy Dan oke Oke bentar Oke langsung ke depan Oke gak bisa Disini lagi-lagi cuy Pemen Oh dan offset Oke kita akan Dulu cuy Pemen kita juara Peran tadi guys Apakah Dia tadi akan Balik ke perawatan Yang cukup Ini apa tuh Intensitasnya tinggi cuy Karena memang tadi Cukup berbahaya Oke cuy disini gue juga Agak sedikit Berhati-hati cuy Disini soalnya Kalau misalnya kita terlalu Barbar juga Agak cukup Signifikan Pemain kita tuh Kalau misalnya Dicederai Gisa ini berbahaya Cui dan kali ini Kita akan Dulu kondisi dari ini Oke nampaknya Biasa-biasa aja Gisa tidak ada Suatu hal yang cukup Mengaktifikan cuy Dan kali ini Oke langsung ke depan Oke Langsung cuy disini Oke bagus Langsung mencoba disini Oke bagus nih Langsung kesini Nah bisa nih Langsung sini lagi Ya ampun Bisa gak Tidak melakukan pelanggaran Dari tadi guys Wah ini bener-bener cuy Bener-bener guys Bener-bener cuy Oke Kalau kayak gitu fair Gisa Nah kalau kayak tadi fair cuy Fair kalau tadi guys Nah itu dia cuy Pertandingan bibok pertama cuy Telah usai Dengan pertandingan Yang cukup agresif Dan kurang menyerang Karena sebenarnya guys Kalau agresif banget Kayak ini cuy Yang tentunya guys Banyak sekali Pelanggaran tadi guys Walaupun Tidak di anulik Kartu kuning Kali ini Kalian bisa lihat cuy Untuk posisinya kita menang 66 berbanding 34 dengan syutingnya cuy Sama 1 bermain 1 Dengan posisinya Ataupun passing komplitnya cuy 88 bermain 66 Berarti disini Gatave itu memang agak kurang Dari segi penguasaan bola Dan passing cuy Kalian memang disini Cara nge-rebut mereka juga Agak sedikit mengerikan ya guys Dan kali ini cuy Pertandingan babak kedua Sudah dimulai lagi guys Dimana disini cuy Kita harus benar-benar gencar Untuk mengalahkan Ataupun mencuari Satu poin cuy Oh Sayang sekali cuy Disini kita tadi sudah Diblok guys Satu poin cuy Sudah Untuk cuy Kita tadi Oke langsung disini Babak Akan mengawal Galian kali ini cuy Langsung mencoba Oke langsung Oh no Tadi untung Oke langsung Oke langsung mencoba Aduh lagi-lagi cuy Bolanya diambil oleh Latifah Kalian ini Galian kali ini cuy Latifah langsung ke babak Babak disini guys Langsung mencoba Untuk melakukan Kurasa nampaknya Untung cuy Ada sebuah halawan tadi Mencoba dilakukan Oleh pemain Dari ini Gisa Atau dikembangkan Kali ini Oke bagus sekali Ambil bolanya Dan kali ini Bagus Oke santai Oke Oke santai cuy Maju-maju Rakitik Maju rakitik Oke bagus Maju-maju-maju Lagi-lagi Dan tadi Gisa Kapan ini cuy Kita bisa bermain Dengan tenang Kalian ini Langsung mencoba Oke Oke Lagi-lagi cuy Wah ini Agak sedikit Barbar Oke biarin aja Kita outin aja Oke cuy Ini juga Gue belum Menemukan ritme Permainan yang cukup Bagus Di pertandingan Gila sekarang Memang cuy Disini permainan Dari tim lawan Juga cukup Barbar banget Dan kali ini Gisa Lagi-lagi cuy Mereka melakukan Yang namanya Teruk pas Maksudnya cuman Kurang bagus Disini geser Lagi-lagi cuy Oke disini Kita akan Over panic saja Oke bagus Godin Godin langsung disini cuy Mencoba Oke Oke kita ketengah Oke santai Gabi disini geser Oke maju cuy Oh Mereka juga Agak sedikit Susah Untuk membuka Ini geser Ruang Cuman kali ini Oke bagus Ini maju nih Satu Bagus Maju satu Gak dapat Sayang sekali Yang kali ini cuy Bagi kita harus Mengambil bola Dari pemain Getafe Kali ini geser Oke Passing mereka Benar-benar Sangat buruk Salis Tapi Walaupun Kayak gini Kalau kita Lengah juga Berbayar Oke santai Gerak Aduh Lagi-lagi Oh Bagus Langsung ke depan Bagus Nah bisa nih Tapi disini cuy Terlalu cepat Tadi geser Dan kali ini Balik lagi bola MDS Coba langsung ke depan Bapak disitu Menunggu lagi Lagi-lagi Geser Kalau misalnya cuy Counter attack Mereka lakukan Terus menurut guys Untuk membobol Gawang dari Oke Dan kali ini cuy Kita melakukan Suatu Salah kontrol Dari guys ya Bola keluar Oh bagus Bagus sekali Tapi kita tadi Terlalu terburu-buru Lagi-lagi Oke santai Oke Wai Harusnya tadi Wah Waduh 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 Beberapa kali cuy Pemain kita harus Terjunkal Benar-benar Gue gak suka Si gesper Main kayak gini cuy Wah ini benar-benar Berbahaya si ges Beberapa kali Pemain kita harus Terjunkal cuy Dan kali ini Kita harus cepat Cepat lagi Oke santai disini cuy Oke Manusuki ambil bolanya Please Oke langsung Pernah-terusuk Waduh Lagi-lagi guys Ada yang bagus Ada yang gak sih Tapi berbahaya si ges Waduh Waduh Bolehkah kita Menghindar cuy Oke Wah Bagus ni Langsung kesini Oke langsung kesini lagi Oke langsung kesini Bagus Waduh Diambil lagi cuy Oke itu bagus guys Yang fair itu cuy Kalau kayak gitu Fair sih guys Aku kali ini cuy Oke Oh no That Oke Goal ini guys Oh enggak Ya ampun Gue udah Nyangkannya Udah pasrah Tadi cuy Ternyata Tidak gol guys Kalau misalnya cuy Ini sangat-sangat Ini guys ya Tidak disangka-sangka cuy Diluar rugan sekali guys Gue udah menyangkannya Ini bakalan gol cuy Ternyata Tidak ya guys Waduh tipis Waduh tipis Kita akan mencoba Untuk melakukan Ini guys ya Pergantian pemain cuy Disini Oke Kita akan mencoba Untuk mengatip pemain dulu Bentar Dan untuk strategi Mungkin gue akan mencoba Untuk strategi berbeda Disini cuy Oke disini Untuk strategi Gue akan Ya strategi Awal kita Oke Disini Untuk ininya Gue akan atur dulu Bentar Oke Disini Gabi Kita taruh disini Kemudian disini Kita taruh disini Dan ini Kita gantikan Dengan Jimenez Coba kita ganti Disini Korea Kita masukin lagi Menggantikan Fernando Torres Oke bagus Dan untuk yang lainnya Satu lagi Oke Rakitik disini Sudah cukup lahan juga Kita akan gantikan Dengan Koke guys Oke cuy Ketiga pemain Kita langsung masukkan guys Benar-benar cuy Kita akan Pendapatkan perubahan Di strategi Ini guys Soalnya cuy Disini gue Benar-benar Buntuk sekali Tadi gisa Dan kali ini cuy Kita akan memasukkan lagi Angkat Korea Mudah-mudahan bisa Gisa Oke ini dia Oke cuy Langsung disini Kembali lagi Kita berhasil makan bola Gisa Oke santai Oke bagus Nih bisa nih Aduh Tapi bolanya terlalu Ini gisa Terlalu lucin cuy Oke lagi-lagi cuy Disini Oh no Apakah tadi guys Tidak bisa Kali ini Ada lachen Lachen langsung ke Sarabia Sarabia disini Bagus sekali Bagus sekali Oke bagus Dan lagi-lagi guys Terjadi suatu Ticklingan cuy Ataupun Block tadi guys ya Terlalu langsung saja disini Oke bingung gue nih Mau kemana guys Oke langsung disini Oke Nih langsung nih Bisa nih Tapi terlalu Tidak bisa Tadi mepet cuy Dengan arah Terkali ini cuy Kembali lagi bola Langsung ke lachen Langsung mencoba Langsung ke depan Oh lepas lagi Oh lepas di berbahaya Oh bagus Langsung disini Posisi game lagi Kita mainkan Oke langsung disini cuy Langsung mencoba Langsung disini Waduh Dua orang langsung Bisa Wah ini berpertahanan Mereka benar-benar kuat Oh tapi disini cuy Kita mendapatkan Buang Aduh lagi-lagi cuy Langsung di follow up guys Benar-benar Ini oke Langsung lachen Oke langsung cuy Disini Oke gak bisa Gak bisa Gak bisa Oke 4 menit Ada waktu cuy Oke bagus Tahan bolanya Tahan Tapi disini guys Kamu bisa lihat cuy Oke Ntar langsung ke depan Langsung ke depan aja Langsung nah disini bisa nih Oke Langsung kick Goal guys Goal kali ini guys Goal Power shot Goal Gak bisa gak goal Waduh Tumen-tumenan ini cuy Mangzuki kayak gini guys Mainnya guys Waduh Itu tadi peluang emas Banget sih Waduh Apa terlalu kuat Terlalu kuat cuy Oh iya terlalu kuat Ternyata tadi Aduh Memang melenceng juga Aduh Sayang sekali cuy Di pertandingan kali ini Kenapa kita tidak bisa Meraih kemenangan ini guys Oke cuy langsung aja disini Kita pol gas pol lagi Dan itu dia guys Pertandingan Di babak Eh di babak kedua Ataupun pertandingan selesai Dengan skor seri cuy Yaitu kosong-kosong Sayang sekali guys Kita tadi cuy Tidak bisa memberikan Suatu pressure guys Karena memang disini cuy Gue juga Beberapa kali Di blok Abisan ya guys Kalian bisa lihat cuy tadi Beberapa kali gue tuh Ingin menghindari Cuman ya masih gak bisa cuy Dan kali ini guys Untuk posisinya cuy 60 berbanding 40 Kita menguasai pertandingan Memang dengan syutingnya 2 berbanding 2 Sama Dengan pelanggarnya Kalian bisa lihat cuy Disini 4 berbanding 0 guys Wow Dengan passing komplitnya Kalian bisa lihat cuy Mereka memang Cukup kurang dalam passing cuy 57 berbanding 87 guys Walaupun tadi ada Beberapa kali berbahaya Dan kali ini guys Ini tengok di cuy Main of the main Di perbanding kali ini Dengan 6,5 Sayang sekali guys Dan ini cuy Kita akan lihat Untuk pertandingan lainnya guys Kita akan saksikan guys Pernyata cuy Untuk set-set Pigo menang Menghadapi Deportivo Kembali Betis Apa itu menang Antara Echibar Kembali disini juga Barcelona Ditahan imbang oleh Espanyol Akhirnya guys Ada yang bisa menahan imbang cuy Ataupun Mungkin mengalahkan nanti Dari Barcelona Kembali cuy Disini kita seru lagi Gerardah berhasil menang Antara Las Palmas Aduh Gak melihat tadi guys Untuk pertandingan sebelumnya Kali ini guys Kali misalnya cuy Untuk Real Madrid Disini semakin kokoh Dipenya kelas main Dengan 37 poin Sementara untuk Ini guys Kita Agar ke Madrid Tetap di posisi keempat Dengan 29 Sementara cuy Untuk GTA V Harus turun 2 tingkat Dari posisi ke 6 Menjadi posisi ke 8 Oke cuy Oke lah ini dia guys Untuk Saul cuy Disini ada beberapa peningkatan Bagus sekali Oke lah guys ya Oke ini dia Untuk budget Biasa kurang Kalau kita untuk Bermain tandang 3000 doang cuy Dan ya besok kita akan Melaksanakan Ataupun memangsungkan Pertandingan terakhir Di WP Champions League Pasta Group Yang tentunya kita sudah Dipastikan lolos Oke ini cuy Oke guys Ini dia Kalian bisa lihat cuy Dengan posisi seperti ini 29 Sementara cuy Untuk Real Madrid 37 Berarti disini Berbeda 8 poin Oke 8 poin ya guys ya Oke ini kenapa guys Griezmann cuy Wah ini sudah lama Griezmann tidak ada yang namanya rumor Sekali ini cuy Ada rumor guys Kenapa Griezmann lagi tidak baik Bik saja Pasti butuh 5 minggu lagi cuy Untuk dia Menyelesaikan pertandingan Atau menelesaikan perawatannya Sekali ini cuy Oke sampai disini dulu Video kita pada kesempatan kali ini Oke permainan kali ini guys Gue bisa bilang Benar-benar sangat barbar sekali Benar-benar sangat agresif sekali Gue tadi benar-benar Beberapa kali Menghindari pemain cuy Gue juga gak fokus Jujur tadi di pertandingan Liga Saya melihat pemain Lawan tadi cukup Sangat-sangat barbar cuy Gue tadi hanya Ingin meminimalisir Yang namanya Cidra Itu aja sih guys Oke lagi saya Besok kita akan melaksanakan Pertandingan Terakhir cuy Di Pase Group WPA Champion League Melawan Pabro Western Jadi mungkin sampai disini dulu Jika kalian suka Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Sampai jumpa di video Bye 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 bye